Terima kasih. Telinga kami, dan seluruh keberadaan kami, ya Tuhan, agar pemberitaan firman tidak berlalu dengan sia-sia. Pakailah hambamu yang lemah ini, kuatkanlah dia. Dalam nama Tuhan kami, Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka dari Alkitab, kita melanjutkan kembali dari Lukas fasalnya yang ke-18. Kita membaca dari ayat 31 hingga ayat yang ke-34. Lukas fasal 18 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-34, kita membaca seluruhnya bersama-sama. Lukas fasal 18 ayat 31 hingga ayat ke-34, kita bacakan dengan lantang dan juga dengan tempo yang tertata. Satu, dua, tiga. Yesus memanggil kedua belas muridnya, lalu berkata kepada mereka, Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari yang ketiga, ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataannya itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita melanjutkan kembali dari Injil Lukas yang tadi sudah kita baca. LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini yaitu pemberitahuan yang ketiga tentang penderitaan Yesus. Berarti sebelumnya, Saudara, Yesus sudah dua kali memberitahu murid-muridnya bahwa dia akan menderita. Saudara, Tuhan Yesus memberitahukan tentang penderitaan yang akan dialaminya sebanyak tiga kali. Bahkan Injil Matius mencatat sebanyak empat kali. Saudara, berarti tema tentang penderitaan ini sangat-sangat penting. Banyak gereja yang sangat mementingkan tema tentang mujisat Yesus. Lebih daripada penderitaan Yesus. Sehingga banyak orang Kristen secara sadar atau tidak sadar melupakan tema yang lebih penting. Dan mengingat tema yang kurang penting yaitu mujisat, Saudara. Sebetulnya tema penderitaan Yesus satu paket dengan kemuliaan Yesus. Maksudnya apa, Saudara? Maksudnya adalah apa? Melalui penderitaannya, dia akan mendapatkan kemuliaan. Saudara, banyak pendiri agama yang mengalami penderitaan. Namun penderitaan mereka tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan Yesus. Apakah penderitaan para pendiri agama? Sama Saudara, ditolak, disalah mengerti, dan dicemo'oh. Namun Saudara, penderitaan para pendiri agama itu tidak dapat dibandingkan. Karena Yesus menderita bukan cuma ditolak, bukan cuma dicemo'oh, bukan cuma dihina, bukan cuma disalah mengerti. Tetapi Saudara, Yesus menderita. Kenapa? Menanggung dosa umat pilihannya. Sekarang coba kita hitung-hitungan, Saudara. Kalau misalnya hutang dosa manusia dapat dinilai dengan uang, Saudara. Maka berapa rupiah hutang dosa kita, Saudara? Berapa rupiah hutang dosa kita masing-masing? Dan jikalau kita satu hari, Saudara, berbuat dosa berapa kali? Berapa kali dalam satu hari, Saudara, kita berbuat dosa? Kita mengecewakan istri kita, kita mengecewakan suami kita, kita mengecewakan teman kita, Kita mengecewakan guru kita, kita mengecewakan saudara kita, kita mengecewakan orang tua kita, Kita mengecewakan orang anak kita, dan sebagainya. Berapa kali, Saudara, dalam satu hari? Belum dosa-dosa yang lain. Lalu kemudian dalam satu hari berapa kali? Berapa kali dalam satu minggu? Kali tujuh. Berapa kali dalam satu bulan? Kali tiga puluh. Berapa kali dalam satu tahun? Dan berapa sekarang umur kita, Saudara? Bukankah luar biasa banyak, Saudara? Hutang dosa kita. Kalau dirupiahkan seberapa banyak, Saudara? Seberapa tinggi? Mungkin tingginya, Saudara, sudah setinggi gunung hutang dosa kita. Berapa dalam, Saudara? Mungkin, Saudara, sudah lebih dalam dari lautan hutang dosa kita, Saudara. Itulah sebabnya Rasul Paulus, dia berkata, Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Untuk melukiskan, betapa besarnya kasih Kristus, Saudara. Coba kita buka dari Efesus fasal 3, ayat 18. Ini ayat yang harusnya mengguga kita sekalian. Efesus fasal 3, ayatnya yang ke-18. Mari kita membaca Efesus 3, ayat yang ke-18. Sesudah menemukan, kita membaca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Aku berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, dapat memahami betapa lebarnya, dan panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Saudara, dari empat sisi, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus, Saudara. Kenapa? Kalau tidak begitu, tidak mungkin, Saudara. Yesus bisa menanggung segala dosa kita. Saudara, coba kita hitung, Saudara. Hutang dosa kita, Saudara. Baru satu orang manusia. Lalu berapa banyak umat pilihannya, yang harus ditanggung dosanya. Saudara, bukankah hutang dosa itu mencapai angka yang mungkin, Saudara, itu tidak terhingga. Infinit. Dan bukankah, Saudara, menanggung dosa, hutang dosa manusia itu sangat-sangat menderita, Saudara. Itulah sebabnya, Saudara. Maka tema tentang Yesus yang menderita, itu harus ditonjolkan lebih daripada tema tentang mujizat Yesus. Maka apa, Saudara? Supaya kita bisa lebih menghargai pengorbanan Yesus. Supaya kita bisa lebih mencintai Yesus, lebih daripada apapun juga. Saudara, apakah berlebihan jika Yesus menuntut kita, Saudara? Kasihi aku lebih daripada apapun juga. Apakah berlebihan, Saudara? Kalau kita sudah mengerti ini. Saudara, Tuhan Yesus memberitahukan penderitaannya itu sebanyak tiga kali. Kita akan pikir, Saudara, sesudah peristiwa apakah Yesus memberitahukan tentang penderitaannya. Di dalam pemberitahuan yang pertama tentang penderitaannya, Saudara, itu sesudah Yesus bertanya kepada para murid-muridnya. Coba kita buka sejenak di dalam Matius fasalnya yang ke-16. Matius fasalnya yang ke-16, kita membaca dari ayat yang ke-13, sampai ayatnya yang ke-14 saja. Matius fasal 16, ayat 13, dan ayat ke-14. Mari kita membaca bersama-sama. Dua, tiga, setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi, yang ke-15, kalian dua, tiga. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Saudara, pemberitahuan tentang penderitaan Yesus yang pertama, itu saudara, sesudah Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa kata orang tentang aku? Mereka bilang, kata orang, engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia, engkau adalah Yeremia. Kenapa Yohanes Pembaptis? Karena Yohanes Pembaptis itu punya kuasa begitu besar, dan juga punya pengikut begitu besar. Saudara, satu-satunya orang yang punya pengikut besar, dan dia khotbahnya bukan di hotel, bukan di tempat umum, tapi dia khotbahnya di Padanggurun. Saudara, tempat yang begitu tidak enak, tempat yang begitu sangat tidak-tidak worth it, tidak layak, saudara. Mana mau orang datang? Tapi waktu Yohanes berteriak, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, orang datang dari berbagai penjuru, itu kepada Nggurun, saudara. Itu Yohanes punya kuasa begitu besar, saudara. Punya pengikut yang begitu besar. Kalau saudara sekarang bisa ibadah di tempat yang nyaman, AC, lalu kemudian bersih, saudara. Bersyukurlah. Saudara, jangan terlalu banyak mengeluh. Jika lo kurang sedikit, jangan terlalu banyak mengeluh. Saudara, mesti memikirkan bagaimana orang-orang mereka mau datang kepada Nggurun, saudara, untuk mendengarkan khotbah. Kenapa? Yesus dikatakan, Oh, engkau itu seperti Yohanes pembaptis. Karena Yohanes pembaptis begitu berani, punya kuasa begitu besar, dan punya banyak pengikut. Ada yang bilang, Engkau adalah Elia. Kenapa? Karena Elia itu berani melawan para pemimpin agama. Bahkan dia berani melawan raja, saudara. Dan Yesus pun juga itu berani melawan para pemimpin agama. Berani berkata, Munafik kamu. Dan juga berani, saudara, menegur Herodes raja itu ditegur oleh Yesus. Maka mereka bilang, Engkau seperti Elia. Ada juga yang berkata, Engkau seperti Yeremia. Kenapa? Karena Yeremia dikenal sebagai nabi yang suka menangis. Tapi bukan cengeng, saudara. Dia nabi yang suka meratap. Meratapi apa? Meratapi bangsanya yang tidak pernah bertobat, saudara. Dia terus menangis. Dan Yesus, saudara, itu mirip seperti Yeremia yang suka meratapi bangsa Israel. Maka engkau mirip Yeremia. Yesus berkata, Apa kata orang menurut aku? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Sekarang itu kata orang. Sekarang apa kata kamu sendiri? Siapakah aku, saudara? Wah, ini satu pertanyaan sangat berat sekali, saudara. Pertanyaan pertama, Kata orang. Sekarang apa kata kamu? Siapakah aku ini, saudara? Mereka semua diam. Mereka pasti berpikir, Iya, iya, siapa ya dia? Dia itu siapa ya? Dia bisa membuat mujisat, Hebat banget. Dia juga kotbannya bagus, Hebat banget. Tapi dia itu siapa? Dia bilang nabi, Ya nabi. Lalu kemudian, Tetapi dia hebatnya luar biasa. Siapa dia, saudara? Maka mereka berpikir. Dan mereka diam, saudara. Sebenarnya pertanyaan Yesus kepada mereka. Apa kata kamu? Siapakah aku, saudara? Sebetulnya bukan cuma untuk para murid-murid Yesus, Tapi juga buat kita sekalian, saudara. Apa kata kita? Siapakah Yesus, saudara? Dan kemudian semua diam. Bersyukur ada satu orang yang kemudian menjawab dengan jawaban yang benar. Siapa, saudara? Simon. Simon Binyunus. Dia berkata, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Itu jawaban yang sangat tepat sekali. Pertanyaannya, Mengapa Petrus bisa menjawab dengan sangat tepat, saudara? Yesus berkata, Karena Bapak yang menyatakannya kepada kamu. Sehingga kamu bisa menjawab dengan tepat. Dan juga karena Bapak yang membuka pikiran kamu. Sehingga kamu bisa menjawab dengan tepat. Siapakah aku? Yaitu Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara, semua orang Yahudi, saudara, pada zaman Yesus, Itu menantikan Mesias. Yang dijanjikan oleh Allah. Mesias yang apa? Mesias sang pembebas. Yang dijanjikan oleh Allah. Di dalam perjanjian lama. Dan pada zaman Yesus, saudara, orang-orang Yahudi adalah umat Allah. Yang dijajah oleh bangsa kafir. Bernama bangsa Romawi. Maka wajar, saudara. Mereka menantikan Mesias sang pembebas. Saudara, apa yang mengagumkan dari jawaban Petrus kepada Yesus, saudara? Petrus bukan cuma hanya mengerti Yesus sebagai sang pembebas. Tapi mengerti Yesus sebagai anak Allah yang hidup, saudara. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pertanyaan, saudara. Tahu dari mana Petrus? Bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Saudara, sangat mungkin sekali, saudara. Petrus tahu dari Masmur 2 ayat 7. Mari kita buka Masmur 2 ayatnya yang ke-7. Masmur 2 ayatnya yang ke-7. Mari kita melihat bersama-sama. Sesudah menemukan, kita membaca bersama-sama Masmur 2 ayat ke-7. Satu, dua, tiga. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Dia berkata kepadaku, Anakku engkau, engkau telah ku peranakan pada hari ini. Saudara, Yesus itu adalah sebagai anak Allah. Anakku engkau, engkau telah ku peranakan pada hari ini. Saudara, ingat, Yesus bukan dicipta. Orang-orang saksi Yehova mengatakan Yesus dicipta, saudara. Tidak. Yesus itu diperanakan, saudara. Pada hari ini, apa artinya, saudara? Itu di dalam kekekalan. Sangat mungkin sekali, Petrus tahu, saudara, dari Masmur 2 ayat yang ke-7. Bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan ada tambahan, yang hidup, saudara. Artinya bukan yang mati. Saudara, istilah anak Allah ini, ini sudah menjadi batu sandungan bagi orang agama lain. Anak Allah menjadi batu sandungan. Mereka sulit percaya kepada Yesus. Kenapa, saudara? Karena mereka salah mengerti tentang istilah anak. Ya, mereka pikir, bagaimana mungkin ya Allah adalah roh, kok bisa punya anak. Anak itu pasti materi, saudara. Bagaimana mungkin Allah adalah roh, tetapi kok bisa punya anak. Yang kedua, saudara. Karena apa? Di dalam kitab mereka ada ayat yang berkata, Allah tidak memperanakan dan tidak diperanakan, saudara. Alkitab Kristen, oh berkata anak Allah. Kitab mereka, Allah tidak memperanakan dan tidak diperanakan. Lebih logika yang mana? Kitab mereka tentunya, saudara. Yang ketiga, saudara. Kenapa istilah anak Allah menjadi batu sandungan bagi mereka? Karena mereka tidak mengerti doktrin Allah Tritunggal. Saudara, mengerti doktrin Allah Tritunggal itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Kenapa, saudara? Karena ada istilah Bapak, ada istilah anak, ada istilah roh kudus. Untuk mengerti Allah adalah roh kudus, itu tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena memang Allah adalah roh. Dia bukan materi, saudara. Allah pencipta materi. Pasti Allah di atas materi. Dan Allah bukan materi. Maka Allah adalah roh. Dan Allah tidak bisa dilihat, saudara. Dan kemudian untuk mengerti Allah sebagai Bapak dan Allah sebagai anak, itu cukup sulit. Saya katakan tadi, karena bernuansa materi. Sebetulnya, saudara, tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena Allah sang pencipta, dia pasti punya bahasa sang pencipta. Tetapi dia harus memakai bahasa ciptaan. Dia harus memakai bahasa manusia. Supaya apa? Supaya manusia mengerti. Jika Allah memakai bahasa sang pencipta, bagaimana manusia ciptaannya itu bisa mengerti, saudara. Itulah sebabnya, supaya manusia bisa mengerti, dia harus memakai bahasa manusia. Manusia mengerti isilah Papa. Manusia mengerti isilah anak. Pasti mengerti, saudara. Papa pasti mengasih anak. Kalau Papa tidak kasih anak, saudara, itu kasus khusus. Itu keterlaluan sekali. Kalau seorang Papa tidak kasih anak, saudara, itu keterlaluan sekali. Saudara, manusia mengerti istilah Papa atau Bapak. Mengerti istilah anak, saudara. Demikian pula ada istilah ala Bapak, ala anak. Tetapi bukan berarti, saudara. Ada Bapak, maka ada Ibu. Supaya ada anak. Bukan berarti seperti itu. Ala Bapak, ala anak. Supaya manusia mengerti, manusia Bapak mengasihi anaknya. Demikian juga, saudara. Pakai bahasa manusia, ala Bapak yang juga mengasihi ala anak, saudara. Bukan berarti ya, ada ala Bapak, maka ada Ibu. Tanggung sekalian, saudara. Ada ala Paman, ada ala Om, ada ala Tante, kemudian ada ala Opung, dan sebagainya, saudara. Sebetulnya mengerti itu tidak terlalu sulit, karena ala menggunakan bahasa manusia. Supaya manusia itu mengerti, bagaimana Papa mengasihi anak, saudara. Dan kemudian, saudara, sesudah Petrus menjawab pertanyaan Yesus dengan benar, maka kemudian Yesus memuji-muji Petrus, dan mengganti nama Simon bin Yunus, itu menjadi Petrus. Apa artinya Petrus? Batu karang. Engkau adalah Petrus, engkau adalah batu karang, saudara. Kita mesti mengerti ya, waktu Yesus mengganti nama Petrus, saudara, itu sedang menyatakan apa? Yesus adalah Allah. Di dalam perjanjian lama, saudara, hanya Allah yang boleh mengganti nama manusia. Coba kita buka kejadian fasal 17 ayatnya yang kelima. Kejadian 17 ayatnya yang kelima. Bagaimana nama Abram diganti menjadi Abraham. Kejadian fasal 17 ayatnya yang kelima, mari kita membaca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah ku tetapkan menjadi Bapak sejumlah besar bangsa. Saudara, hanya Allah yang boleh mengganti nama manusia. Pada waktu Yesus mengganti nama Simon bin Yunus menjadi Petrus, saudara, itu menyatakan bahwa dia adalah Allah, saudara. Kita ya kalau sudah dikasih nama sama orang tua kita, enggak mungkinlah namanya jelek, saudara, enggak mungkin. Pasti bagus-bagus. Tapi kadang-kadang ya, saudara ya, dari bahasa Chinese ke Indonesia waktu dibaca, itu seringkali itu kurang bagus, saudara. Tapi jangan ganti-ganti sembarangan, saudara. Nah, saudara, jangan sembarangan ganti-ganti nama. Kenapa, saudara? Karena yang boleh mengganti nama itu hanya Tuhan, saudara. Ada satu orang, Pangdam Jaya, mantan, saudara. Saya bingung, kenapa namanya saudara, depannya pakai inisial, Kak, saudara. Kak Harseno. Pengen tahu ya, kenapa enggak pernah ditulis? Depannya Kak, saudara. Cuma Kak doang, kenapa? Saya coba cek-cek dulu, enggak ada Google, saudara. Ternyata namanya itu enggak enak, saudara. Maka dia selalu tulis, nama Kak Harseno, saudara. Sudah ya, enggak usah cari-cari, saudara. Depannya apa. Dan kemudian, saudara, sesudah itu Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, bahwa dia harus menderita, saudara. Saudara, Yesus tidak bisa, sorry, Petrus tidak bisa terima. Sesudah Yesus memuji-muji Petrus. Sesudah Petrus menjawab dengan benar, saudara, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dipuji oleh Yesus, saudara. Kemudian Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, secara ekslusif, bahwa dia harus menderita. Maka Alkitab mencatat, Petrus tidak bisa terima. Kita buka lagi dari Matthews fasal 16, ayat 21 hingga ayat yang ke-23. Matthews fasal yang ke-16, ayat 21 hingga ayat yang ke-23. Tiga, LAI memberikan judul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Kita baca Matthews fasal 16, ayat 21 hingga ayat yang ke-24. Satu, dua, tiga. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menenggur dia, katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu, hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, sebangkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara, Petrus tidak bisa terima. Engkau adalah Mesias, anak-anak yang hidup. Kenapa engkau berkata bahwa engkau akan menderita, engkau akan dibunuh. Saudara, Petrus tidak bisa terima, saudara. Petrus tidak terima, itu urusan Petrus, saudara. Tetapi Yesus berkata, kemudian Yesus menegur Petrus, saudara. Enyahlah setan, enyahlah iblis. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, saudara. Kamu terima, enggak terima, ini adalah kehendak Allah, bahwa aku pasti akan menderita, saudara. Kemudian Yesus memberikan perintah kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku, saudara. Saudara, percaya Yesus itu tanda petik, saudara. Mudah, saudara. Tapi mengikut Yesus, itu tidak mudah. Kenapa? Harus menyangkal diri, harus memikul salib, setiap hari, saudara. Percaya Yesus itu mudah, itu seperti follower, kalau di Instagram, oh, ada Ronaldo. Nah, kita jadi followernya, saudara. Itu sangat mudah sekali. Tapi, saudara, menjadi pengikut Yesus, saudara, itu tidak mudah. Siapkah kita? Menyangkal diri. Siapkah kita? Memikul salib, saudara. Mengikut Yesus, berarti menjadi murid Yesus, itu sangat-sangat tidak mudah, saudara. Tetapi, saudara, follower tidak pernah ada yang jadi. Tetapi, saudara, murid pasti jadi. Menjadi murid, pasti jadi, saudara. Follower kenapa tidak jadi? Cuma senang-senang saja. Ronaldo, kemudian Messi, saudara. Cuma senang-senang saja, saudara. Tidak ada yang jadi. Kenapa? Karena mereka tidak digodjlok, mereka tidak dibentuk, mereka tidak ditekan, saudara. Tetapi, saudara, menjadi murid Yesus, memang tidak mudah. Tetapi, pasti jadi, saudara. Kenapa? Karena pasti akan dibentuk, karena pasti akan digodjlok, karena pasti akan dihajar, saudara. Pasti, saudara, jadi orang yang jadi. Itu adalah pemberitahuan pertama, Yesus akan menderita. Bagaimana pemberitahuan kedua, saudara? Kita buka dalam lukas fasal yang ke-9, kita baca ayat 43B hingga 44. Lukas fasal ke-9, ayat 43B hingga 44. Kita membaca bersama-sama. Lukas 9, 43B hingga 44. Satu, dua, tiga. Ketika semua orang itu masih heran, karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Saudara pemberitahuan kedua ini, saudara, sesudah peristiwa Yesus mengusir seorang anak yang kerasukan setan. Dicatat pada waktu mereka masih heran, masih takjub, saudara. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, Dengar dan camkan, dua poin, saudara. Dengar, camkan, perhatikan segala perkataanku ini, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka tidak mengerti, saudara. Kenapa? Karena Yesus baru saja membuat mujizat yang begitu besar. Mengusir setan. Setan punya kuasa besar, saudara. Maka tidak ada orang yang bisa mengusir setan selain Yesus pada waktu itu. Kalau kemudian Yesus bisa mengusir setan, berarti punya kuasa besar mereka, wow, mereka heran, mereka takjub, saudara. Kemudian Yesus berkata, Dengar dan camkan segala perkataanku ini, anak manusia akan diserahkan kepada manusia. Kenapa Yesus berkata, bahwa dia akan menderita, saudara, yang kedua kali. Sesudah Yesus membuat mujizat yang sangat besar sekali. Karena Yesus ingin memberitahu murid-muridnya, bahwa tujuannya datang ke dalam dunia, bukan sekadar membuat mujizat, saudara. Tetapi ada yang jauh lebih besar, daripada sekadar membuat mujizat, yaitu, saudara, menderita. Itu yang kedua, saudara. Bagaimana pemberitahuan yang ketiga. Itu sesudah peristiwa murid-murid berkata kepada Yesus. Kami sudah tinggalkan segala milik kami loh. Untuk mengikut engkau. Lalu kemudian kami dapat apa? Itu minggu lalu, saudara. Saudara, Yesus memanggil kembali 12 muridnya secara eksklusif lagi, saudara. Pada waktu Yesus memberitahukan dia akan menderita, itu semua secara eksklusif. Hanya kepada murid-muridnya yang 12, saudara. Dan Yesus mengulang sampai 3 kali, bahwa dia akan menderita. Apaannya, saudara? Yesus tidak pernah ragu sama sekali. Pertama dia bilang, aku akan menderita. Mereka bilang, ah, tidak mungkin. Yesus bilang lagi. Yang kedua, aku akan menderita. Mereka tidak mengerti lagi. Yesus bilang, aku akan menderita, saudara. Artinya, Yesus tidak pernah ragu, saudara. Dan di dalam ayat ke-31, fasal 18 tadi, saudara. Yesus berkata, sekarang kita akan pergi ke Yerusalem. Dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi, mengenai anak manusia akan digenapi, saudara. Yerusalem. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, saudara. Di dalam lukas fasal ke-9, saudara. Sesudah Yesus, tanda petik, saudara. Itu berselisih sama Herodes. Maka kemudian Yesus itu memandang ke Yerusalem. Memandang, bukan cuma sekedar melihat. Tapi sedang menuju, saya akan menuju ke Yerusalem. Apakah di Yerusalem, saudara? Dia akan dimuliakan. Tidak. Di Yerusalem, saudara. Dia akan dikerjain, saudara. Dia akan sangat menderita sekali. Di mana? Di Yerusalem. Kota paling penting di negara Israel. Yerusalem. Di tempat itulah, saudara. Yesus akan pergi. Yesus pernah bilang sama mereka. Nabi-nabi dibunuh. Bukan di luar Yerusalem. Semua di Yerusalem, saudara. Dan kemudian Yesus akan pergi ke tempat itu, saudara. Dan dia tidak ragu pergi ke tempat itu. Kalau kita, saudara, sudah tahu nih ya, sudah tahu. Misalnya saya mau pergi ke Lampung, misalnya, saudara. Dan di Lampung saya mau dibunuh, saudara. Saya mau tanya, mau pergi enggak? Enggak mau. Mau dibunuh, enggak mau. Oh, batal, 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 saudara. Tapi Yesus, saudara. Dia tetap pergi, saudara. Kemana? Ke Yerusalem. Karena di Yerusalem itulah, saudara, puncak misi Tuhan Yesus. Yerusalem menjadi puncak dari misi Tuhan Yesus, saudara. Dan di Yerusalem juga, saudara. Menjadi klimaks dari orang-orang yang menolak dan melawan Yesus. Dimana? Di Yerusalem. Itu klimaksnya, saudara. Orang pergi ke Yerusalem biasanya ngapain, saudara? Karena mereka pergi ke Yerusalem karena mereka memperingati hari tertentu. Hari bersuka cita. Mereka pergi ke Yerusalem, saudara. Tapi tidak dengan Yesus. Dia pergi ke sana, saudara. Adalah untuk menderita, saudara. Dan kemudian, saudara, dia berkata. Dengan cukup detail. Dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Aku akan diolok-olok. Aku akan dihina. Aku akan diludahi. Dan mereka akan menyesah dia. Dan membunuh dia, saudara. Ini sangat detail sekali, saudara. Akan diserahkan. Aku pergi ke Yerusalem karena akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya orang Romawi. Orang kafir. Aku diserahkan kepada orang kafir. Aku akan diolok-olok. Aku akan dihina. Aku akan diludahi, saudara. Dan mereka itu akan menyesah aku. Dan akan membunuh aku, saudara. Saudara, kenapa Yesus berkata begitu? Karena, saudara, Yesus ingin mengenapi apa yang dicatat oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Saya pernah baca satu buku, cukup bagus, saudara. Sesuatu tentang Yesus, semuanya sudah digenapi. Sebelum dia lahir. Pada waktu dia lahir. Oleh siapa dia lahir. Dan kemudian, saudara, dia akan ditolak. Itu semua sudah dicatat di dalam perjanjian lama. Dan banyaknya luar biasa, saudara. Maka satu orang, saudara, akhir menulis apa? Bahwa seseorang yang akan mengenapi yang dicatat dalam perjanjian lama itu mustahil. Mustahil terjadi kepada satu orang. Kalau kepada banyak orang, itu tidak mustahil. Peluang masih besar. Tapi kalau terjadi pada satu orang, itu mustahil, saudara. Berapa peluangnya? Orang itu mencatat, saudara. Satu kali sepuluh pangkat min lapan belas, saudara. 0,000, satu, saudara. Ada 17, 0. Satu kali sepuluh pangkat min lapan belas. Itu mustahil, saudara. Tapi itu terjadi. Kenapa? Karena Yesus adalah sang penggenap nubuatan para nabi, saudara. Dan kemudian waktu Yesus berkata kepada mereka sekalian, saudara. Mereka tidak mengerti. Murid-muridnya tidak mengerti, saudara. Al kita mencatat apa? Waktu mereka mendengar kalimat Yesus. Mereka tidak mengerti. Ayat 3, apa? Tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka. Dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan, saudara. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak mengerti, saudara? Karena apa? Karena perkataan ini sulit untuk dipercaya. Aku akan diserahkan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. Aku akan disesah. Aku akan diolok. Akan dihina. Akan diulah daya. Mana mungkin, saudara. Maka mereka tidak mengerti. Kenapa? Karena terjadi namanya persepsi selektif. Mereka pikir Yesus ke Yerusalem untuk dimuliakan. Kenapa? Raja itu dilantik harus di Yerusalem, bukan tempat lain. Nah Yesus, mari kita pergi ke Yerusalem. Pasti untuk dimuliakan. Beberapa kali Yesus ngomong tentang kemuliaannya, kemuliaannya. Maka dia pasti akan dimuliakan. Tapi ternyata berbanding terbalik. Aku akan dihina. Aku akan diolok-olok. Aku akan dibunuh. Maka mereka tidak mengerti, saudara. Mereka sudah persepsi selektif. Bagi mereka, yang cocok sama pikiran mereka, mereka seleksi. Yang tidak cocok, mereka buang, saudara. Juga sekarang banyak kekristianan, saudara. Juga persepsi selektif. Yang menguntungkan saya, saya ambil. Yang tidak menguntungkan saya, saya buang, saudara. Juga terjadi persepsi selektif, saudara. Maka kotbah, kotbah penderitaan. Oh, tidak cocok sama saya. Saya datang ke gereja karena apa? Karena saya ingin diberkati. Saya ingin disembuhkan. Saya ingin mendapatkan keuntungan. Itu cocok buat saya. Ngapain saya repot-repot percaya Yesus kalau tidak diberkati, saudara. Maka kotbah, kotbah tentang penderitaan. Kamu harus mengmikul salib. Kamu harus berkorban. Bahkan kamu harus mati, saudara. Oh, itu tidak cocok buat saya. Saudara, dulu persepsi selektif. Sekarang pun juga itu persepsi selektif, saudara. Saudara, apakah yang digenapi, saudara? Ada begitu banyak ayat pada waktu Yesus disalibkan. Itu ada begitu banyak ayat Yesus digenapi, saudara. Nubuatan para nabi. Coba salah satu ayat, saudara. Kita buka dari Yesaya fasal 53 ayat yang ke-7. Yesaya fasal 53 ayatnya yang ke-7. Ini adalah nubuatan tentang Yesus atau Sang Mesias. Yesaya fasal 53 ayatnya yang ke-7. Satu, dua, tiga. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Saudara, pada waktu Yesus diadili. Pada waktu Yesus diperlakukan secara tidak adil, saudara. Dia diam saja, saudara. Seperti apa? Seperti domba, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia diam saja, saudara. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia diam saja, saudara. Ini adalah salah satu nubuatan tentang Yesus akan menerita dan itu digenapi, saudara. Mau berapa banyak? Banyaknya luar biasa, saudara. Di dalam Masmur 22 ayat yang kedua, saudara. Ada kalimat. Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku, saudara? Dan itu digenapi pada waktu Yesus disalibkan. Yesus berkata, Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Yang dicatat dalam perjanjian lama digenapi oleh Yesus, saudara. Di dalam Masmur yang sama, 22 ayat 19, saudara. Ada dicatat bahwa mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubaku. Dan itu terjadi pada waktu Yesus disalibkan, saudara. Yesus sang penggenap nubuatan para nabi perjanjian lama. Saudara, apakah ada satu orang bisa seperti Yesus, saudara? Yesus berkata, aku akan diolok, dihina, diludah. Tetapi aku akan bangkit pada hari ketiga. Kenapa, saudara? Disitu Yesus sedang memberitahu, kelihatannya aku kalah. Tapi sebetulnya aku menang. Mereka membantai aku. Mereka mengolok-olok aku. Siapa mereka, saudara? Keterlaluan. Para pemimpin agama. Mahkamah agama. Sanhedrin, saudara. Siapa mereka, saudara? Para pemimpin politik. Pilatus. Herodes. Imam besar. Ahli Taurat. Orang Saduki. Orang Farisi. Orang Herodian. Semua orang, saudara. Dari kalangan politik sampai kalangan agama, saudara. Itu mereka. Mereka akan menghancurkan aku. Tetapi, pada hari ketiga, aku akan bangkit dari kematian, saudara. Pak Tong pernah berkata kalimat sangat bagus sekali. Kenapa Yesus harus bangkit dari kematian? Jika lo Yesus tidak bangkit dari kematian, Yesus kalah oleh mereka. Orang-orang politik yang munafik itu. Orang-orang pemimpin agama yang munafik itu. Dan mahkamah agama Sanhedrin yang munafik itu. Kalau Yesus tidak bangkit, Yesus kalah oleh mereka. Pada waktu Yesus bangkit, Yesus mempermalukan mereka. Aku tidak kalah oleh kamu, hai para pemimpin agama yang munafik. Aku tidak kalah oleh kamu, hai para pemimpin politik, militer yang munafik, saudara. Maka, saudara, sebelum Yesus akan dibunuh, akan disalibkan, akan diolok-olok, saudara. Yesus sudah menyatakan kemenangannya, saudara. Aku akan dibangkitkan pada hari yang ketiga, saudara. Yesus yakin sekali, saudara. Dan keyakinannya bukan yakinan biasa, tapi yakin seyakin-yakinnya. Dan ternyata, saudara, itu betul-betul terjadi. Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, saudara. Saudara, saya harap sesudah kita mendengarkan khutbah seperti ini, saudara. Saudara, mulai memikirkan kembali. Betapa pengorbanan Yesus kepada kita, saudara. Dia mau lu menggenapi semua nubuatan para nabi yang semuanya tidak enak, saudara. Semuanya tidak enak. Dia akan diolok-olok, dia akan dihina, hinanya ampun-ampun, diludah, saudara. Diludah oleh siapa? Diludah oleh mulut yang diciptakan. Dia akan ditonjok, dipukul, ditampar, saudara. Oleh tangan yang dia ciptakan, saudara. Bayangkan. Kalau misalnya anak, saudara, berani tampar, saudara, sebagai orang tua bagaimana? Kira-kira. Yang sudah melahirkan, susah payah, membesarkan. Anak kita berani menghina kita, berani menampar kita, saudara. Bagaimana perasaan kita, saudara? Yesus yang menciptakan tangan mereka. Dan tangan mereka dipakai untuk menonjok, meninju, menampar sang penciptanya, saudara. Yesus yang menciptakan mulut mereka. Dan mulut yang mereka, yang diciptakan oleh Yesus. Yesus yang akan meludah kepada sang penciptanya, saudara. Saudara, saya mau tanya. Menderita atau tidak, saudara? Maka khutbah tentang penderitaan, jangan kita lupakan, saudara. Supaya kita betul-betul makin mengasihi Yesus, makin mencintai Yesus, makin mengerti siapa ke Yesus, saudara. Bagi Yesus, saudara, membuat mujizat semudah membalik telapak tangan, saudara. Terlalu mudah bagi dia. Tapi dia menanggung dosa kita, saudara. Tidak mudah. Tidak bisa cuma pakai ngomong. Aku mengambuni kamu. Aku menanggung dosamu. Tidak bisa cuma pakai ngomong, saudara. Tapi harus pakai perbuatan. Dan harus menerima segala penghinaan cacian, saudara. Maka tidak gampang, saudara, menjadi Yesus. Dan kemudian kita, saudara, bagaimana sikap kita, saudara? Pada waktu Yesus menderita, saudara. Judul dari khutbah ini adalah apa? Yesus sang penggenap nubuatan para nabi. Satu-satunya orang, saudara. Yang menggenapi nubuatan para nabi dan sebuah jatap. Menyatakan ini bukan orang sembarangan. Memang bukan orang sembarangan. Dia adalah Tuhan, saudara. Sekaligus manusia. Dan kalau dia, saudara, sudah menggenapi nubuatan para nabi, saudara. Maukah kita juga menggenapi kehendak Allah dalam hidup kita, saudara? Apa sih kehendak Allah dalam hidup kita? Kalau Yesus sudah menyelamatkan kita, saudara. Menyelamatkan kita orang berdosa. Dengan memakai siapa, saudara? Dengan memakai mulut orang-orang yang pernah memberitakan Injil kepada kita. Kalau enggak ada yang memberitakan Injil, saudara, mana kita tahu? Ada orang panggil-panggil kita, yuk percaya Yesus, yuk. Duduk, ngobrol. Kemudian memberitakan Injil sama mereka. Oh iya, iya, bagus ya. Nah jadi Kristen, saudara. Orang itu, saudara, sudah menggenapi kehendak Allah. Karena Allah ingin, saudara. Banyak orang diselamatkan. Itu kehendak Allah. Kalau Yesus sudah menggenapi nubuatan para nabi, semuanya enggak enak, saudara. Apakah kita, saudara, mau menggenapi kehendak Allah dalam hidup kita? Natal sudah dekat. Tadi Liturgos bilang 13 Desember, hari Selasa. Memakai gedung Soma, saudara. Dan kemudian kita memakai nama gereja. Sehingga kita tidak tulis surat kepada seluruh gereja lain, saudara. Tidak tulis, karena tidak etis. Dan Soma, saudara, itu bisa muat 600 orang. Saudara, maukah kita menjadi penggenap kehendak Allah. Mengajak orang untuk datang, saudara. Kenatal yang sudah dipersiapkan pengkotbah terbaik, saudara. Pendeta Hari Tambunan. Saudara, maukah kita menjadi penggenap kehendak Allah, rencana Allah. Seperti orang-orang yang dulu berdatakan Injil kepada kita. Mereka menjadi penggenap kehendak Allah, saudara. Kita tidak bisa tulis surat kepada institusi manapun juga. Datang ya, datang ya, enggak, saudara. Karena kita memakai nama GRI Palembang. Saudara, siapa, saudara? Yang menjadi penggenap kehendak Allah? Ya, kita, saudara. Mari coba kita mulai doakan orang-orang, saudara kita. Kita doakan teman kita, saudara. Itu soma bisa muat enam ratus. Kalau jemaat kita sendiri, saudara. Ada seratus dua puluh sampai seratus lima puluh. Anggap, saudara, seratuslah, saudara. Satu bawah lima itu tidak sulit, saudara. Kalau full heart, sepenuh hati tidak sulit. Satu bawah lima, seratus tambah lima ratus. Genap enam ratus soma, saudara. Kalau Yesus sudah menggenapi semua nubutan para nabi, maukah kita, saudara, menjadi penggenap kehendak Allah di dalam dunia ini. Mari kita pikirkan, kita doakan, kita gumulkan, kita minta pertolongan dari Tuhan, saudara. Supaya kita menjadi penggenap kehendak Allah di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapak di dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau. Engkau, ya Tuhan, begitu besarnya kebaikan-Mu atas kami. Engkau menderita, semenderita-menderitanya, ya Tuhan. Semua adalah demi kami, si manusia berdosa ini. Biarlah kiranya kami, ya Tuhan, bersyukur kepada Engkau dengan segenap jiwa kami. Dan ingin belajar membalas cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Kiranya Tuhan ingatkan kami, Tuhan kuatkan kami, dan Tuhan berikan kerinduan kepada kami menjadi penggenap kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Dengarlah doa kami yang sederhana ini, ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, dan penebus hidup kami. Kami berdoa. Amin.